Halo Champions, kenalin, aku brilliant Rosenyakinanti, biasa dipanggil Rere dari Visual Projects bidang media kreatif. Di sini aku bakal menganjutin materi yang udah dijelasin sama temenku Ayu, yaitu gimana sih cara ngebuat SOP sederhana dari aplikasi Figma. Materi terakhir yang bakal disampaikan oleh diriku sendiri, itu apa aja sih tips and trick yang bisa kita pakai di aplikasi Figma ini, agar waktu kita untuk membuat postingannya itu lebih efisien dan optimal. Jadi langsung aja, check it out! Di sini aku langsung share screen aja, sebenernya banyak shortcut Figma yang bisa dilihat langsung di aplikasinya. Tapi dalam penggunaan shortcut ini kan pastinya opsional ya, bagi temen-temen semua. Dalam artian, feel free buat kalian mau pakai shortcut ini atau enggak. Jadi di sini kalau kalian lihat, ada beberapa shortcut. Sebenernya enggak semuanya, tapi sebagian besar menu di Figma ini ada shortcut-nya. Di sini, Figma ini kan kalau kalian lihat, enggak ada fitur undo. Dan di sini aku menambahin, kalau fitur undo di Figma itu bisa pakai ctrl-z. Aku contohin langsung aja, cara bikin postingannya. Tapi sebelum itu, misalnya kalian mau ngedit bareng orang lain di file Figma ini. Oke, kalian bisa klik share. Kemudian postingan bagian ini ke si anyone. Terus edit, terus tanda passwordnya enggak usah dicentang. Dan link ini bisa langsung diakses oleh orang lain. Buat yang mau ngedit di file Figma yang sama. Selanjutnya langsung ke postingan. Di sini aku mencontohin, cara bikin postingan yang slide-nya ada 3. Kita pastikan aja. Kalau satu slide, itu kan berarti 1080. Kita kali 3, slide berarti panjangnya itu 3240. Terus buat tinggi postingannya, itu seperti biasa, 1350. Kemudian ini kan kita enggak tahu, batas-batas dari satu slide postingannya itu di mana. Nah, kita bisa pakai layout grid di sini. Diisi 1080, karena satu postingannya itu panjangnya 1080. Kemudian opasitasnya kita naikin aja, biar garisnya itu kelihatan. Yop, jadinya seperti ini. Kemudian, biasanya kan kalau naruh gambar itu, kita bisa ketik place to image ya. Tapi kan bisa kelamaan, kalau pakai itu. Jadi, kita buka file dari kita aja. Terus kita drag ke Figma. Kayak gini. Jadi fotonya itu, kita pastikan aja ke framenya. Lanjut, kalau udah dipasin. Seperti SOP Figma yang lain, foto ini bisa diturunin saturasinya. Kemudian, untuk editan lain, bebas, bisa diotak-atik sendiri, sesuai dengan pikiran kalian. Kemudian, biar ngasih vibe biru, seperti pada warna biru di SOP. Kita bisa pakai rectangle, kemudian di-fullin. Warnanya kita samain kayak yang di SOP, yaitu warna biru yang lebih tua-nya. Terus kita opasitasnya turunin ke 25. Selanjutnya, ada tips lain dari aku. Misal, kalian mau naruh gambar, tapi gambarnya itu bentuknya bulat. Kan kalau di Figma nggak bisa kayak langsung naruh gambar terus bentuknya bulat, kan? Kayak lingkaran gitu. Yang shape-nya, misal kita langsung naruh gambar itu, shape-nya langsung bentuk lingkaran. Itu bisa kita akalin. Caranya yaitu dengan fitur masking yang ada di Figma ini. Kita taruh gambarnya dulu di tengah-tengah. Kemudian, kita taruh bentuk ellipse di sini. Ukurannya disesuaiin aja. Disamain buat white. Sama height-nya. Terus, elemennya ini, kita klik kanan. Kemudian, klik menu yang use as mask. Lanjut, kita lihat di layernya. Di bagian garis itu sebenarnya, nunjukin layer mana sih yang bakal dimasking oleh elemen lingkaran tersebut. Ini kan kalau misal digeser, kalian bisa lihat, yang geser cuma gambarnya doang. Jadi, dari masking ini, kita jadikan aja group di ellipse-nya ini yang kita klik ke group selection. Lanjut, masukin gambarnya ke group tersebut. Buat posisinya, dipastikan kalau si gambarnya ini, posisi layarnya ada di atas si ellipse-nya. Kemudian, kita klik group-nya. dan bisa digeser ya tadi. Selanjutnya, untuk nge-split frame-nya, itu kita bisa pakai plugin yang namanya split to frame. Kalau kalian lihat di device-ku, di sini plugin split to frame-nya itu sudah running. Misal kita hapus dulu, kita bisa cari di bagian plugin, di sini. Kalian lihat di story-ku, sudah ada split to frame, karena ya itu pernah aku search. Terus, cara biar masih in, plugin-nya itu running atau nggak di device kita, kita bisa cek di bagian kanan bawah. ini kita klik frame-nya dulu aja, kemudian, kita klik plugin-nya, sesuaiin weight-nya itu, 1080, itu buat per slide-nya, panjang per slide-nya, kemudian buat tinggi dari satu slide-nya itu kan, 1350. Langsung split to frame, dan, sudah jadi. Dan, karena tadi ini, layout split-nya itu, belum kita hapus, layout grid-nya, kita block aja semuanya, kemudian di bagian grid-nya itu kita hapus. ya jadi itu, nggak masalah ya teman-teman sebenarnya. Mungkin, cuma, itu aja tips and trick yang bisa aku kasih, biar kalian bisa, lebih, meningkatkan efisiensi waktu dari, pembuatan satu postingan. Mungkin segitu aja, terima kasih teman-teman. Bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax